Video berisi obrolan seorang anggota polisi dari Poles Pekalongan Kota dengan seorang pria paruh bayah di minimarket sedang viral di media sosial. Pria yang bekerja sebagai penjual es unyil tersebut sebelumnya tertangkap basah tengah mencuri satu box susu instan seharga Rp37.000. Kebetulan, ada istri anggota polisi tengah berbelanja di lokasi yang sama. Brigadir Kepala Windon Nur Suhut, anggota Banit Intelekam Polsek Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Jawa Tengah ini menangkap dan menginterogasinya. Pria yang sudah tua tersebut mengaku hilaf dan terpaksa mencuri karena uang yang dibawanya kurang untuk membayar susu yang dibutuhkannya. Tak percaya dengan pengakuan pelaku, anggota polisi tersebut kemudian membawa pelaku ke rumahnya. Pelaku mempunyai seorang bayi kecil yang tengah membutuhkan susu berusia 6 bulan dan anak pertamanya berusia 2 tahun. Sampai rumah, benar pada apa adanya? Saya melihat di kamar, ada anak kecil yang masih terbaring, saat itu masih tidur, sama KKE, yaitu masing-masing yang paling kecil umur 6 bulan saat itu, kemudian KKE umur 1,5 tahun. Saya melihat lagi tiduran. Ternyata benar. Nah, saya tersama ibu saya sebelumnya, Bu, ini anaknya minum susu apa? Susu SGM, Pak. Ini, Pak, ini. Oh, iya. Nah, terus kata ini jualan es. Iya, Pak. Nah, esnya yang gue camoran susu, Pak, Pak. Pakai, Pak. Tapi pakai susu bendera, frisen fat itu loh, Mas. Oh, yaudah. Sudah, saya masuk lagi, melihat anaknya, gulang-guling, yaudah, susu yang saya tabelah tadi, saya kasihkan ke Bapak Ayo. Ini, Pak, susu buat anak yang jeneng. Setelah memastikan pengakuan pelaku, polisi tersebut kemudian bergegas kembali ke minimarket, dan membayar beberapa bok susu, yang diberikan kepada pria itu. Sambil membawa pelaku, untuk meminta maaf kepada penjaga toko tersebut. Video ini sebenarnya diunggah di laman Youtube oleh Bripka Window pertengah November lalu. Diakui, hal ini bukan untuk pencitraan, namun sekedar untuk berbagi cerita yang dilakukannya. Ari Himawan, Kompas TV, Petalongan.